Hari ini emang lagi ini aja, lagi apa namanya, sendiri aja dulu. Kita liat aja dulu ntar ke depannya ya, iya iya, tapi enggak lah, enggak, enggak. Oh itu sih aku enggak terlalu berpikir ke situ ya, pokoknya aku sih jalanin satu-satu dulu, diminta untuk BAP tambahan, ya kan, ditanyain ya, aku jawab yang aku tahu. Mungkin enggak tahu ya, mungkin aku enggak ngitung enggak dia, soalnya kan berik-berik terus ya, Mungkin 15 atau 20, kurang lebih kayaknya. 15 atau 20? Tadi sih, kurang tahu juga, pokoknya nanti beri... Mbak Beltebih tadi kan sih... Aku enggak boleh nyebutin kan, kalau BAP kan enggak bisa kita kasih tahu, boleh tahu tanya penyidiknya langsung gitu. Ya masih tentang vlog itu sih, enggak jauh-jauh kan pasti tentang vlog itu. Aku sih enggak berpikir begitu ya, pokoknya yang penting jalanin proses hukumnya aja, yaudah, kita ini aja dulu, dipanggil, ditanya, ya kita jawab. Ya, kalau waktu jenguknya kan udah habis. Jadi yaudah, nanti lanjut lagi, yang penting ini diselesaikan dulu gitu. Bagaimana kondisi? Ngeliat Gali hampir sekarang. Sakit ya katanya? Katanya sakit, aku juga masih sakit kan, masih enak. Ya memang kan mereka yang pada saat kejadian itu kan, mereka yang tahu bahwasannya, aku emang keberatan, karena kan tidak ada konfirmasi, ya kan. Dan disitu juga kan Gali juga tidak dikontrak, tidak menerima nilai ekonomis disitu. Terus apa namanya, tiba-tiba vlog itu pas kita lagi buka-buka tiba-tiba tayang gitu kan. Dan pada malam itu kan Tessa, Bang Indra, Tata juga kan memang keberatan gitu. Tuh aja, jangan dinaikin gitu.